Pembang Semar ini modal utamanya adalah kebersamaan, gotong royong. Ini yang luar biasa. Perubahan sosial, perubahan mindsetnya menjadi menarik. Tidak hanya di kota Malak, bakat internasional. Beberapa waktu yang lalu dari Washington DC, mahasiswa datang ke Kampung Semar bulan depan dari National University of Singapore. 30 mahasiswa dari Singapura akan belajar di Kampung Semar. Tentu kalau mindset berubah, maka kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya teknis, misalnya open farming, ini ada potensi untuk berkelanjutan. Maka tidak berkelebihan kalau Kampung Semar mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota Malang menjadi juara dua Kampung Open Farby. Semoga berkelanjutan.